Pemirsa teka-teki, kehamilan satu jam seorang perempuan di Cianjur, Jawa Barat menemukan titik terang. Sebelumnya sempat viral bahwa Siti Zainah hamil setelah adanya hembusan angin kencang. Ternyata Siti Zainah dipastikan mengandung anak dari mantan suaminya. Misteri kehamilan satu jam yang dialami Siti Zainah, perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Bayi yang dilahirkan Siti adalah anak dari mantan suaminya, Muhammad Saifullah, setelah bercerai empat bulan yang lalu. Diduga Siti Zainah tidak menyadari sedang mengandung saat bercerai. Dan Alhamdulillah hasil daripada musawarah tersebut, ternyata bayi yang dilahirkan oleh Siti Zainah itu adalah putra dari Pak Saifullah. Dan itu sama sekali tidak ada paksaan untuk diakui dan sebagainya. Itu orang tuanya sudah mengakui bahwa itu betul termasuk ciri-ciri yang lainnya itu sama dengan Pak Saifullah. Dalam istilah medis, fenomena kehamilan yang dialami Siti Zainah disebut kriptik pregnansi. Pada kasus ini calon ibu cenderung tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengandung karena tidak menunjukkan gejala selayaknya perempuan yang sedang mengandung. Ini terjadi karena ibu tidak merasakan atau tidak aware terhadap kehamilan yang sedang terjadi atau proses kehamilan yang sedang terjadi dalam tubuhnya. Bisa saja ini terjadi karena proses atau gejala kehamilan yang biasa normal terjadi itu dirasakan sangat halus sehingga ibu tersebut tidak aware terhadapnya. Sebelumnya Siti Zainah yang telah bercerai dari suaminya lebih dari 4 bulan, mendadak hamil dan melahirkan hanya dalam waktu 1 jam. Bahkan dunia maya gempar karena Siti mengaku kemasukan angin lalu melahirkan anak keduanya. Sang bayi perempuan dilahirkan normal dalam keadaan sehat dengan bobot 2,9 kg. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, AINUS melaporkan. Pemirsa polisi masih memburu 2 pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah yang masih buron. Sementara 10 orang telah dijadikan tersangka dan ditahan di Maporesta, Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi masih memburu 2 pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah yang masih buron. Sementara itu, polisi terus memeriksa intensif 10 tersangka lainnya yang kini ditahan. Polisi juga menyita uang palsu dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan China, ringgit Brunei, hingga pecahan rupiah. Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama. Polisi menduga cetakan uang lama untuk menipu kolektor. Para tersangka mengaku uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Atas perbuatan para tersangka, mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AI News melaporkan. Dan pemerintah selengkapnya terkait sindikat uang asing palsu sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Kompenspol Arman Asmara Syarifuddin, Kapolresta Banyuwangi. Selamat sore Pak Arman. Selamat sore Mbak. Baik. Pak Arman terkait dengan sindikat uang asing palsu yang baru saja diringkus oleh Poresta Banyuwangi. Apakah mereka bagian dari jaringan yang besar? Nah, sementara dugaan demikian karena kenapa alasannya bahwasannya kita mulai dari konologis kejadiannya di mana pada tanggal 4 Februari 2021 kita mendapatkan informasi bahwasannya akan terjadi peredaran uang diduga palsu dengan pecahan 100 USD, kemudian kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan berupa penyelidikan pembuntutan produk lapi yang memasuki Banyuwangi pada tanggal 5 Februari sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Kota Opsional melaksanakan kegiatan mengamankan seseorang dengan inisial AW di parkir sebuah hotel kemudian melaksanakan kegiatan mengeleda dan didapatkan uang diduga palsu dengan pecahan 100.000 USD. Kemudian kita mengembangkan di tempat yang areal yang sama, disitu terdapat 5 orang kita melaksanakan kegiatan mengamankan juga dan menangkap yang bersangkutan dan yang bersangkutan mempunyai peran dengan yaitu sebagai penjual, kemudian pengantar uang dan juga dari ke-6 orang tersebut mengakui perbuatannya dan memberikan informasi kepada kami untuk melaksanakan pengembangan. Di tanggal 17 kita menangkap lagi ada 4 orang, sehingga total jadi 10 orang dengan peran berbagai macam peran. Baik, Pak Arman untuk pabrik pencatakan uangnya sendiri berada di mana Pak? Sampai sekarang kita langsung sementara pengembangan, kita akan lihat ke depannya semoga kita bisa mendapatkan bukan cuma pabriknya saja, tapi mesin, kertas, pintanya. Baik, dari keterangan tersangka ini Pak, ada fakta-fakta baru Pak yang didapatkan oleh petugas khususnya terkait peredaran uang asing palsu ini Pak? Ada fakta, ya itu berangkat dari, ada kita tetapkan 2 DPO, di mana diduga bahwasannya yang bersangkutan adalah sebagai salah satu yang mengendalikan 10 orang tersebut. Karena kita melihat bahwasannya peran masing-masing ini berbeda, namun mempunyai benang merah untuk naik kepada 2 DPO tersebut, di mana transaksi yang digunakan juga dengan berbagai macam cara dan teknik, terutama modus operandi, dan kita duga 2 DPO tersebut merupakan sebagai salah satu decision maker atau yang pengambil keputusan untuk kegiatan peredaran uang palsu ini. Baik, Pak Arman, sejauh ini apakah sudah, seperti apa modus mereka mengedarkan uang palsu ini? Modusnya yang pati, yaitu uang palsu ini diedarkan dengan melalui jaringan, petangan kepada orang-orang yang mau membeli uang tersebut, di mana 120 ribu dolar US ini yang awalnya didagangkan kepada, rencananya didagangkan kepada seseorang dihargai 180 juta. Kemudian uang ini setelah didagangkan, maka orang tersebut akan menjual kembali kepada orang yang mau membeli uang tersebut. Dan pada akhirnya kita masih meruntut untuk cerita ini, apakah memang di sini ada kegiatan jual-beli untuk yang hubungannya pembelian berupa benda atau yang lainnya dengan menggunakan uang palsu ini. Ini sementara masih berproses. Baik, Pak Arman, kita nantikan terus perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih, Bapak Kombespol Arman Asmara Kapolresta Banyuwangi sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, maksud hati mendapat uang banyak usai menggasak berangkas. Dua pencuri di Surabaya, Jawa Timur hanya mendapati berangkas kosong. Aksi pencurian ini dipergoki warga dan berhasil menangkap kedua pencuri tersebut. Tafik dan Agus hanya bisa pasrah saat ditangkap dan ditahan polisi di Mapolsek Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Kedua pencuri ini ditangkap usai membobol rumah warga dan menggasak sebuah berangkas. Keduanya ditangkap warga yang curiga dengan suara gaduh dari rumah korban yang sedang kosong. Suara gaduh itu berasal dari kedua pelaku yang berusaha membuka berangkas. Namun bukan uang yang didapati, melainkan hanya sejumlah kertas tidak berharga. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah peralatan pertukangan dan senjata tajam. Kedua pelaku ini terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AI News melaporkan. Pemirsa selebgram Milen Cyrus kembali tersandung kasus narkoba. Milen bersama temannya terbukti menggunakan narkotika saat razia protokol kesehatan di tempat hiburan malam. Hingga kini Milen masih diberiksa secara intensif di Polda, Metro Jaya. Selebgram Milen Cyrus terjaring razia protokol kesehatan yang dilaksanakan di Tres Narkoba, Polda, Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP. Di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan yang melanggar dua aturan PPKM Mikro, diantaranya batasan jumlah pengunjung dan jam operasional minggu dini hari. Milen Cyrus dan beberapa pengunjung pun mengikuti swab tes dan tes urin secara acak. Hasilnya, selebgram dengan satu juta pengikut di Instagram ini positif narkoba jenis benzodiazepam. Total terdapat empat orang pengunjung bar yang positif narkoba. Dari tempat ini kita bisa ada selebgram satu orang. Tempat hiburan malam yang melanggar aturan PPKM ditutup. Sementara Milen Cyrus bersama pengunjung lainnya yang positif narkotika dibawa ke Polda, Metro Jaya untuk penyelidikan lanjutan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangpati, Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penangkapan Milen Cyrus alias Milen Daru, sudah ada rekan kami Hasbi Allah di Polda, Metro Jaya. Hasbi, seperti apa perkembangan kasus penangkapan Milen Cyrus? Baik, Davi dan juga Anissa, sejauh ini memang Milen sudah diperiksa oleh Direkturat Polda, Metro Jaya khusus narkoba. Yang mana memang dari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian hingga sore hari ini masih terus diperiksa. Di mana tadi juga kami melihat kedatangan 2 orang dari Kerabat Milen, yaitu asisten dan juga kakaknya, yang merupakan bernama Global Antara Ibrahim dan juga Gilang Fahlevi. Dan keduanya ini membawa berkas, berkas tersebut menunjukkan bahwa memang ada riwayat Milen sempat direhabilitasi, yaitu di BNNK Jakarta dengan status rawat jalan, kemudian juga ada di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Dan di sini dia menyatakan bahwa, kakak dari Milen ini menyatakan bahwa memang Milen sempat direhabilitasi selama beberapa hari, hingga Januari 2021, kemudian di situ sempat mengkonsumsi obat, di situ obatnya yang adalah resep dokter yang mengandung benzodiazepine. Dan itu merupakan juga terdeteksi ketika si Milen ini diperiksa tes urin ketika di kafe dan mereka dibawa ke pihak kepolisian. Hingga sejauh ini pihak kepolisian juga masih belum konfirmasi apakah nantinya Milen akan tetap ada di Polda Metro Jaya untuk terus dilakukan pemeriksaan, apakah nanti akan dipulangkan, dan besok rencananya dari Kabupat Humas Polda Metro Jaya akan melakukan sesi perusahaan terkait hal ini. Davi dan juga Anissa. Baik, terima kasih. Sebelumnya Milen pernah ditangkap atas kepemilikan sabu November tahun lalu dan menjalani rehabilitasi. Selebgram Milen Sirus atau Milen Daru ditangkap polisi di sebuah kamar hotel di wilayah Jakarta Utara November tahun lalu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dua bungkus kecil sabu seberat 0,3 gram serta alat isap. Milen ditangkap bersama seorang pria berinisial J. Berdasarkan hasil tes urin, Milen positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara rekannya, J, negatif narkoba. Saat ditahan polisi, adik kandung penyanyi Ashanti ini sempat meminta maaf dan mengaku menyesal telah mengonsumsi barang haram ini. Saya salah, saya memakai. Saya deseng. Karena kohol dan saya memakai barang buku, saya salah banget. Untuk semuanya, jangan dikiru. Kalau dia jauhi narkoba, terima kasih. Milen kemudian menjalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat sejak November 2020 hingga Januari 2021. Tim Liputan AI News melaporkan.